Intro Bis wisata bercat orange, terparkir berjejer di lapangan sebelah sekolah Rencana akan membawa serombongan staditor siswa sekolah SMA itu Semua berjumlah 5 bus dari armada sama Panitia menamai kelima berdasar urutan angka Bis 1, 2, 3, 4, dan 5 Waktu pemberangkatan disepakati pukul 6 pagi hari Aku yang sedari semalam sudah tidak sabar menunggu Telah tiba di sekolah setengah jam sebelumnya Takut terlambat Kamu kebagian naik bis berapa, Lih? Tanya Dimas, teman beda kelas yang juga sudah terlebih dulu datang Aku bis 3, Dim Kamu sendiri bis berapa? Tanya aku balik 5 Berarti memang dibagi berdasar kelas ya, Lih? Semoga berangkatnya tidak terlambat Aku dan Dimas duduk di depan gerbang sekolah Sambil menunggu teman-teman datang Semua armada sudah siap Panitia sibuk mondar-mandir untuk ngecek keperluan dan persiapan pemberangkatan Sampai waktunya tiba Terdengar dari pengeras suara Ketua Panitia menginstruksikan semua siswa yang ikut study tour Menempatkan diri di bis masing-masing Termasuk aku yang masuk ke bis nomor 3 Ryo suara teman-teman membuatku semakin bersemangat Naik bis wisata menuju Bali membutuhkan waktu cukup lama Sehari semalam perjalanan darat Aku duduk dengan Fatih Teman sekelasku sekaligus teman sebangku Nanti kita melewati beberapa daerah yang terkenal angker loli Ujar Fatih sambil mulutnya sibuk mengunyah roti Ia bilang belum sempat sarapan tadi Ih ngapain tiba-tiba ngomongnya kayak gitu bro Kurang kerjaan Protesku Kamu takut ya Selidiknya terkekeh Asal kita doa yang banyak Dan gak punya niat jelek Insya Allah aman sepanjang perjalanan Lanjutnya Tapi ngelihat rionya bis ini Kayaknya gak jamin Tuh beberapa terlihat mojok cowok sama cewek Kesempatan Sialnya aku deketnya kamu Dan pasti gak boleh ngapa-ngapain Selorongnya lagi sambil terbahak Kampret lu Kuteloyer kepalanya Ia pun terbahak Nasib jomblo bro Aku dan Fatih memang bersahabat sejak awal masuk sekolah Kebetulan kami satu kelas terus Sampai kenaikan kelas tiga Kemana-mana selalu berdua Kadang-kadang teman lain suka bercanda Gali dan Fatih pasangan terhits di sekolah Awalnya risih dan sebal Tapi aku kemudian menganggapnya biasa Bis melaju lancar melewati kota demi kota Berhenti beberapa kali untuk makan dan isoma Sepanjang perjalanan siang Semua baik-baik saja Menjelang gelap aku merasakan hawa berbeda Entah kenapa pandanganku buram Hujan deras yang mengguyur membuat jarak pandang sangat dekat Sopir bis mengendarai dengan perlahan Suasana bis juga senyap Tidak seriuh tadi saat terang Aku hanya melihat gerakan wiper kanan-kiri Dan menimbulkan suara berdecit Aku tertidur hingga terbangun tengah malam Kedinginan Hawapi sangat dingin karena sejak tadi AC menyala Aku melirik Fatih nyenyak tidurnya Meringkuk di balik sarung yang ia bawa Jam digital di atas supir menunjukkan pukul 12.05 tengah malam Kenapa bisnya jadi seram gini ya? Ucap kuliri Sedari tadi mencoba mengusir rasa takut yang menyergap Kuduk meremang dan adrenalin memacu kencang Selain takut suasana seram Aku juga takut saat bis melaju di tengah pepohonan Kanan-kiri gelap tidak ada cahaya lampu Sesekali hanya berpapasan dengan bis-bis malam yang kecepatannya tidak biasa Sangat kencang Pelan-pelan saja bang Suara Pak Seno mengingatkan Ia salah satu guru yang ditugasi mendampingi siswa di bis tiga Tampaknya belum tidur Iya Pak Ini juga jalan biasa Doa yang banyak saja Pak Celoteh supir bis Dari bangku tidak jauh dari supir itu duduk Aku jelas mendengarnya Dalam hati terus saja berdoa Semoga semua baik-baik saja dan lancar Sebenarnya aku tidak peduli Hanya saja ucapan supir itu membuatku bergidik Aku coba memejamkan mata Kedua telinga aku sumpal dengan gulungan tisu kecil Sengaja biar tidak mendengar derasnya hujan Ciiiit Ciiiit suara rembis terdengar panjang dan membuat ngilu Sontak semua teman-teman terbangun Semua panik Apalagi yang perempuan Ada yang ber Ada yang teriak dan menangis Ada apa ada apa Semua saling bertanya Pak Seno beranjak dan mencoba menenangkan seluruh siswa Harap tenang Dimohon tenang Kita banyak berdoa Tadi bang supir menghindari lubang besar di tengah jalan Roda bis hanya keluar jalur Harus rem mendadak Agar laju bis bisa dikendalikan Tidak apa Semua baik Ucap Pak Seno menggunakan mikrofon Kondisi rame dan panik merada Bis terus melaju dengan tenang Sampai kemudian hal serupa terjadi Astagfirullah Pegangan semua Teriaknya Bis melaju tidak terkendali Suara decitrem terdengar lebih panjang dan Suara decitrem terdengar lebih panjang dan lama Suara teriakan membuat miris Dan hati berdesir Aku hanya diam dan berdoa Mengikuti laju bis yang kemudian melambat Alhamdulillah Alhamdulillah Kita selamat Kita istirahat sebentar ya pak Ucap supir itu kepada Pak Seno Sambil napasnya terengah-engah Aku melihat beberapa teman saling berpelukan Ada juga yang menangis Aku sendiri masih tetap duduk terpaku Mengetahui apa yang terjadi Patih juga tidak berbeda Sekilas terlihat sorot mata ketakutan dari matanya Are you okay Tih? Tanya aku I'm fine Kamu sendiri gimana? Betul kan yang aku bilang? Pasti ini akan terjadi Untung saja kita selamat tadi Kalau tidak Semua bisa celaka Ucapnya Kamu tahu sesuatu? Tanya aku penasaran Jalan ini memang terkenal Aku sempat melihat banyak penampakan Sepanjang jalan aku lihat banyak sosok melambaikan tangan Layaknya penumpang Tapi mereka bukan manusia Kata Patih Sambil meremas kedua tangannya Sopir tadi kaget Karena mendadak ada sosok perempuan Menyeberang jalan tiba-tiba Dan aku sempat melihatnya Aku hanya melewati kacat cendela ini Kamu lihat atau merasa enggak? Tanya Patih Aku hanya mengangguk Membayangkan teror Sejak mulai gelap tadi Banyak hal yang terjadi Dan baru aku pahami Suara cekiki ikan dari ujung bis tadi Pasti bukan suara temannya Suaranya nyaring melengking Sekilas aku juga melihat Ada sekelebat bayangan Melewati lorong tengah bis perlahan Gelap membuatku tadi ragu Yang lewat teman atau sosok lain Akan tetapi Hembusan angin dingin membuatku yakin Itu pasti bukan manusia Baru dua kejadian kan Li? Biasanya Satu kali lagi nanti Kita bersiap saja Doa yang banyak Semoga kita semua selamat Suara Patih Liri membuatku gemetar Apaan Siti? Jangan ngaco ngomongnya Jawabku Sebal Saat sedang menikmati Bus berhenti Sopir bus mengambil Alih mikrofon Kepada seluruh penumpang Saya mohon perhatikan Apa yang akan saya sampaikan Wilayah ini terkenal angker Dan sering banyak yang celaka Untuk itu saya minta kalian Untuk jaga sikap Yang duduk cowok dan cewek Jaga adab Jangan cari kesempatan Yang punya niat jelek Hilangkan Ucapnya lantang Banyak berdoa Semoga perjalanan kita semua lancar Jangan berpikir macam-macam Hening Teman-teman sepertinya paham Dengan apa yang disampaikan Sopir bus Setelah dirasa cukup Bus kembali melaju Pak Seno memutuskan Untuk memutar murotal Di tebis Suasana lebih hangat Dan tenang Hanya saja Konon jika sejak awal Melewati daerah itu Mengalami kejadian horror Bus akan terus Ditimpa kesialan Betul saja Selama perjalanan Berangkat dan pulang Beberapa kali Bus mengalami Ban bocor Mesin terlalu panas Kaca pecah Macet Dan masih banyak lagi Kejadian-kejadian Yang diluar nalar Pada akhirnya Semua kembali dengan selamat Meski sangat terlambat Aku dan Fatih sangat bersyukur Semua selamat Dan baik-baik saja Terima kasih telah menonton